Terima kasih Pak Michael, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Jadi kita sudah sampai di Matthew 3 ya Dan kita akan bersama-sama baca lebih dahulu ya Pada waktu itu tampillah Yohannes Pembaktis di Padanggurun Judea Dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya Ya Bapak Ibu jadi kita masuk settingnya dari Bethlehem pada Galilea Dimana Yesus besar ya di Nazareth itu Kemudian sekarang kita masuk ke Padanggurun Judea, seorang tokoh Yaitu Yohannes Pembaktis ya Nah saudara sekalian, Padanggurun itu adalah lokasi yang sepi dan tandus Jadi Padanggurunnya ya seperti yang di gambar ini ya, di background ini Ada sedikit tanaman-tanaman tapi ya tidak bisa sebetulnya ya Disebut seperti hutan atau apa, betul-betul tandus ya Nah saudara sekalian, Padanggurun Judea itu daerah yang besar sekali ya Antara pembukitan Judea dan Laut Mati Jadi Yohannes Pembaptis itu areanya kira-kira di situ Ya Padanggurun Judea, Judean Wilderness ya Dan ini juga adalah lokasi ya Padanggurun itu mengingatkan kita akan tempat pembentukan umat Allah Kita tahu Israel itu mengembara di Padanggurun 40 tahun Jadi Padanggurun punya sejarah yang panjang Bapak-Ibu saudara sekalian ya, khususnya dalam sejarah umat Tuhan Dan biasa hal-hal yang istimewa munculnya dari Padanggurun Jadi selain Israel, demikian pula disini kita melihat Yohannes Pembaptis ya Dan ini adalah tempat persiapan dan pertobatan Seperti kita bisa baca di Yesaya 40 Ada suara berseru-seru begitu ya Di Padanggurun begitu kan ya Jadi Padanggurun itu adalah sempat dari mana panggilan pertobatan itu berasal Seruan pertobatan ya Pertobatan begitu loh Nah saudara sekalian mungkin kita bertanya Kenapa Padanggurun istimewa? Bukankah itu tempat tandus? Saudara ternyata di Padanggurun itu tempat yang sunyi ya, sepi ya Tetapi disitu momen kita bisa mendengar suara Tuhan Jadi umat Tuhan tidak ada distraksi Tidak ada godaan-godaan yang bagaimana di Padanggurun begitu ya Seharusnya mereka di Padanggurun itu bisa konsentrasi mendengar suara Tuhan Karena tidak ada suara yang lain Padanggurun tidak ada suara lain saudara sekalian ya Jadi itu sebabnya Padanggurun menjadi simbol tempat pertobatan Persiapan hati ya Tempat orang dibentuk oleh Tuhan Karena dia hanya dengar suara Tuhan Dia tidak dengar hiruk pikuk dan bisingnya perkotaan Atau tempat-tempat lain saudara sekalian ya Kita melihat Musa menghabiskan 40 hari 40 malam di gunung Sinai Elia di gunung Horeb Jadi mungkin kita pikir sekarang Gunung, Padanggurun begitu ya Gunung, persamanya apa? Itu tempat yang sepi Ya itu sebabnya retreat itu Orang Kristen punya ide retreat saudara sekalian ya Artinya memang kita itu menjauhkan diri dari kebisingan hidup sehari-hari Kemudian mendekatkan diri pada Tuhan ya Nah Yohanes ketika dia muncul di Padanggurun hidup disana Bergerak disana Sebetulnya dia mengikuti jejak dari Musa dan Elia ya Lebih kepada Elia sebetulnya saudara sekalian ya Jadi memang Yohanes itu adalah seorang yang bukan tiba-tiba muncul begitu ya Tetapi sudah dinubuatkan dari Yesaya 40 Dan ada mengikuti tradisi Musa dan Nabi Elia Jadi ini bukan orang yang tidak jelas Out of the blue muncul Tetapi memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ya Jadi Padanggurun ini adalah tempat persiapan Atau penyucian ya Menyambut kedatangan Tuhan Suaranya itu datang dari Padanggurun tersebut Saudara sekalian Nah Kalau kita melihat ya Ada tulisan di dalam ayat pertama tadi Pada waktu itu ya Jadi dari Matius 2 Yang terakhir saudara sekalian ya Dimana kita baca Yesus besar di Nasaret Begitu kan kira-kira usia 12 Tiba-tiba di Matius 30 muncul Ya Muncul lagi Begitu kan ya Yohanes membaptis dan tidak lama kemudian Yesus muncul Sehingga Ada lompatan 30 tahun Antara Matius 2 dan Matius Bukan 30 Ya sekitar segitulah 30 tahun ya Yesus di Nasaret kan bukan berarti dia sudah umur 12 Waktu itu ya Tetapi kan Kira-kira ada lompatan 30 tahun Dari Matius 2 ya Dari orang Majus mencari Begitu ya Sampai tiba-tiba kita lihat Yohanes membaptis muncul Itu kira-kira 30 Plus minus loh saudara sekalian ya Dalam sejarah keselamatan Ya artinya apa Memang kita mesti belajar sabar Dan menantikan janji Tuhan Bayangkan 30 tahun Tuhan menjanjikan Elia akan datang Itu dari Maliaki Begitu ya Munculnya kapan? Munculnya ya itu Yohanes membaptis Saudara sekalian Setelah Yesus lahir pun Dia tidak langsung muncul Sampai 30 tahun kemudian Jadi Dan berita apa pertama Kotba apa yang disampaikan oleh Yohanes membaptis Bertobatlah Ini adalah berita pertama Sebab kerajaan sorga sudah dekat Dan jujur Bapak Ibu saudara sekalian Kita jarang sekali mendengarkan kotba Atau berkotba tentang pertobatan Jarang sekali mendengar tentang pertobatan Begitu ya Sesekali kita dengar Tetapi kotba pertama yang Yohanes sampaikan adalah Pertobatan Bertobatlah Nah kita tahu bahwa istilah bertobat Atau pertobatan itu dari kata metanoia Artinya perubahan radikal pikiran dan hati Begitu ya After thought Begitu kan harafianya Meta itu after Setelah Noia itu nose Ya artinya pikiran After thought Nah saudara sekalian Dan kalimat Yohanes disini Bukanlah sekali doang bertobat ya Tetapi terus menerus Sebuah kebiasaan Untuk bertobat berbalik kepada Tuhan Mengevaluasi diri Kemudian berbalik dari dosa Kepada Tuhan Jadi pertobatan bukan sekedar Kita sekali terima Yesus Begitu ya Kemudian kita Kita sudah tidak bertobat lagi Pertobatan adalah Sebuah sikap yang terus menerus Tiap hari Semakin mati terhadap manusia lama Semakin hidup dalam manusia baru kita Semakin jauh dari keduniawian Dan hawa nafsu duniawi Semakin dekat kepada kehendak Allah Jadi itu sebuah proses yang terus menerus Ya Dan Yohanes memberikan alasannya Kenapa kita bertobat Kenapa kita harus bertobat Urgensinya itu apa Urgensinya adalah Karena kerajaan sorga sudah dekat Sedara kerajaan sorga Ini istilah Kastimatius ya Kerajaan sorga Di Lukas dan Markus Dan kisah Rasul Itu di Yohanes Pakai istilah Kerajaan Allah Kerajaan sorga ini Istilahnya Kastimatius Begitu kan Bukan karena dia sungkan Menyebut nama Allah Tetapi dia ingin mengingatkan orang Jarak antara Allah dan manusia Allah di sorga Kita di bumi Bumi tumpuan kakinya Takhtanya ada di sorga Jadi setiap kali Matius menggunakan Kerajaan Sorga Lebih sering daripada istilah Kerajaan Allah Dia mengingatkan manusia Sebetulnya jarak kita dengan Tuhan itu jauh Tetapi sekarang Tuhan mau datang ke kita Jadi harus ada Sense of urgency Begitu ya Ini bukan peristiwa biasa-biasa Begitu kan ya Karena pemerintahan Allah Sudah dan akan datang Jadi Allah adalah Raja Mungkin selama ini orang tahu Allah adalah Raja dalam hati Tapi sekarang Melalui Yesus yang akan datang Betul-betul Allah sudah datang ke dalam dunia Pemerintah itu sudah Raja itu sudah datang Sudara sekalian Ya Jadi tidak ada sikap biasa-biasa Seperti pembesar Pejabat kalau lewat Kita semua masih minggir Mana ada sikap casual Pejabat lewat Kita nyetir mobil di jalan Di jalan tol begitu ya Kemudian lewat rombongan pemerintah Tidak usah presiden Sekelas menteri saja ya Kita semua diminta minggir Orang harus menyesuaikan sikapnya Kalau ada orang penting lewat Ya Tidak bisa orang berkata Saya memang begini Saya casual orangnya Tidak mau saya digitu-gituin Sudah dimana ada kerajaan Allah datang Dimana sang Raja datang Semua orang adjusting Ya Semua orang berubah Tidak ada orang stay the same ya Oh this is me Ini diri saya I'm not gonna change Tidak ada begitu Bertobat kata Yohanes Itu alasannya Ya saudara sekalian Karena kerajaan Allah Kerajaan sorga sudah dekat Artinya kita mulai adjusting Menyesuaikan diri Dengan nilai-nilai kerajaan Allah Yang namanya Ini cara hidupku Dari kecil aku di keluarga Memang begitu kok Begitu ya Kemudian aku sudah terbiasa demikian Berpuluh tahun Saudara kata-kata itu Tidak masuk dalam kerajaan Allah Semua orang berbalik Apapun dia dibesarkan dengan apa DNA-nya itu apa Bisa atau gak bisa Sulit atau gampang Everybody harus adjust ya Menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kerajaan sorga ya Dan disini Yohanes menggunakan Istilah sudah dekat itu perfect ya Artinya apa Seperti sudah datang Jangan tunggu datang Nanti terlambat begitu ya Tetapi sudah pasti datang Begitu loh Jadi hiduplah seperti itu Jadi ini menunjukkan urgensi Jadi jangan tanya Kapan kerajaan Tuhan datang Saya nanti baru adjust No Today Sekarang ini Kita berubah ya Right now Sekarang juga Jadi urgensi ini Dinyatakan dengan penggunaan Perfect tense Soal sudah dekatnya ini Sudah dekat Sudah begitu kan ya Itu perfect sudara sekalian Jadi Waktunya sudah sampai Jangan tunda Tidak ada alasan menunda Sekarang waktunya sadar Bangun ya Bertobat Taat Begitu kan Jangan tanya Kapan ya kita masih sungguh-sungguh Ya umur berapa sih Kita harus sungguh-sungguh melayani Kita kan masih sibuk nih sekarang Sudara yang namanya pertobatan urgent ya Jadi gak tunggu Kapan karir saya selesai Begitu ya Saya bisa pensiun dari perusahaan Anak-anak sudah besar It's today Mau anak kita masih kecil sudah besar Mau ada anak tidak ada anak Ada pasangan atau tidak Begitu ya Mau kita masih usia produktif atau tidak Sekarang kita bertobat Itu namanya urgensi Tidak ada alasan Menunda Nah itulah inti dari pesan Yohanes Yesus akan datang Dan in fact dia sudah datang ya Cuma belum muncul Belum muncul di publik Yohanes dulu yang muncul Sebagai pembuka jalan Jadi orang itu semua harus siapkan hati Menyesuaikan gaya hidupnya Untuk cocok menyambut Mesias ini Sudara tentu ini membawa kita bertanya Kepada figur misterius ya Yang Namanya Yohanes membaptis Siapa sih dia Sudara Yohanes adalah suara Penggenapan janji Tuhan Dalam Yesaya 40 Dan Maliaki 3 ayat 1 Dimana Tuhan berkata Aku akan mengirimkan Elia Sebelum datangnya hari yang besar itu Nah orang kan bertanya Maksudnya Elia itu kan naik ke sorga Dia gak mati begitu Apa dia turun dari sorga lagi Begitu kan Ternyata tidak Yang dimaksud dengan Elia disini adalah Figur Yohanes membaptis Ya Dimana ketika dia datang Tuhan katakan dia akan membalikan hati Bapak kepada anak Anak kepada Bapak Membalikan begitu ya Pertobatan itu Balik tuh Turn around ya Nah sudara sekalian disini kita melihat kesetiaan Tuhan Menepati janjinya Ya Jadi meskipun orang sudah lupa Orang juga dari Maliaki Sampai munculnya Yohanes itu sudah hampir Mungkin 300-400 tahun Tuhan masih ingat janjinya Ya Tetapi kembali sudara sekalian Meskipun sudah nubuatkan Orang macam apa Yohanes Begitu ya Yohanes Baptis Dikatakan kalau dari sudut penampilannya Ayat 4 Yohanes memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Sudara sekalian Pakaian Yohanes dari bulu unta Ya Kemudian Ikat pinggangnya Mirip Elia Ya Mirip Elia Nah ini menegaskan apa sudara sekalian Menegaskan perannya sebagai Nabi dan Elia yang akan datang Kalau kita baca di Maliaki 4 ya Nah gaya hidup sederhana Yohanes ini adalah supaya dia fokus kepada panggilan Tuhan Jadi ya kalau kita pakai bahasa sekarang Yohanes makannya asal Pakaiannya asal Ya Tapi pelayanannya Tidak ada asal-asalan Kira-kira begitu ya Yohanes minimalistik Kalau soal pakaian Yohanes minimalistik Kalau soal makanan Asal ada makanan pakaian Cukuplah Itu kira-kira filosofi hidupnya ya Jadi minimalistik di dalam Gaya hidupnya Tetapi maksimalistik di dalam pelayanannya Tidak berhenti dia berseru Siang dan malam Nah semestinya kita sebagai orang Kristen Sudara sekalian ya Meskipun kita masih hidup dalam dunia yang modern Yang canggih ya Semakin Semakin convenient Begitu ya Kita mesti sebetulnya lama-lama lebih minimalistik sih Soal keduniawian Sudara sekalian ya Dan lebih maksimal untuk kerajaan Tuhan Karena memang segala yang kita anggap penting ini Sekarang akan berlalu Begitu ya Jadi sebetulnya Seperti Paulus katakan Minimalistik aja Begitu loh ya Asal ada makanan pakaian Cukuplah Bukan asal-asalan maksud saya Tetapi Sederhana Ya itu yang dimaksud dengan Minimalistik Kita tahu bahwa gaya hidup konsumerisme Dan konsumtif Berlebihan itu Berlawanan sebetulnya dengan Panggilan Tuhan Ya Karena untuk kita mengkonsumsi Terus mengkonsumsi Kita kan perlu banyak waktu sekali Menghabiskan banyak waktu Begitu kan Artinya kita belajar Dari Yohanes Sudara sekalian Gaya hidup yang sederhana Ya Mampu tidak berarti harus Mampu tidak berarti harus Itu kan Kita fokus pada panggilan Tuhan Bukan kenikmatan maksimal kita Saya yakin keinginan kita Mau dipuaskan sampai mana Gak akan puas Saya yakin itu Sudara sekalian ya Jadi memang kita ingin Sesuatu Kita dipuaskan Begitu ya Kita ingin makan Makan sesuatu Begitu ya Ini saya udah kangen Makanan masa kecil saya nih ya Waktu saya sekolah dulu Dimana gitu kan Saya mau makan Begitu kan Tapi saya yakin Sudara sekalian sudah makan Rasanya kenyang Puas Tetap aja gak 100% puas Begitu ya Jadi memang hal-hal demikian Makin lama Makin tidak memberikan kepuasan Artinya kita menyadari pada Satu titik Buat apa saya mengejar gitu Mati-matian ya Tau saya gak bisa menikmati kok Makin tambah usia Tambah ikut Tuhan Begitu kan Saya juga gak bisa maksimal Menikmati itu Lebih baik kita maksimalkan Untuk kerajaan Tuhan ya Dan untuk Hal-hal yang Nostalgia Keinginan kita Let it be Minimalistic Begitu ya Sederhana saja Begitu Sudara sekalian Jadi kembali Kalau kita bicara soal Cara hidup Yohanes Pembaptis Dia makan belalang Sudara sekalian ya Mungkin banyak dari kita Bertanya Belalang Begitu ya Sudara belalang dan madu hutan Kenapa belalang ya Karena di Padanggurun Cari belalang lebih gampang Ya Kemudian belalang itu Makanan halal loh ya Karena dia serangga pelompat Ya Kalau serangga yang merayap Itu gak boleh Karena Ya kita kalau lihat dari Sudut biologi ya Kotor kan ya Segala yang di lantai Di bawah itu kan kotor Jadi kalau binatang itu merayap Kan dia kotorannya Nempel semua sama dia Tapi kalau pelompat Seperti belalang kan boleh Karena dia kan Tidak terus menyentuh tanah Dia menyentuh tanaman Dari tanaman Pindah ke tanaman lain Ya Dan sudara sekalian Ini adalah sumber protein Biasanya orang makan belalang itu Diputus sayapnya Dan kakinya Jadi betul-betul Hanya tinggal badannya Dan saya mencari tahu Begitu ya Saya gak pernah cobain loh ya Tetapi saya ingin cari tahu Orang yang pernah cobain Ngomong apa Rasanya itu Tidak bau Sudara sekalian Karena dia makan daun Baunya itu bau daun Jadi kalau orang makan Belalang itu Baunya bau daun Dia bukan bau sengit Dia bukan bau apa Karena belalang makannya kan tanaman Ya Locus disini maksudnya Nah sudara sekalian Jadi Yohanes dapat protein Dari mana? Ya dari belalang Dan juga dapat energi Dari mana? Kalori Dari madu hutan Begitu ya Manis Begitu kan Apa sih yang mau disampaikan Dengan cara hidup Yohanes demikian? Orang gak ada yang larang dia kok? Gak ada yang haruskan dia? Tuhan gak bilang Cara hidupnya masih gitu ya? Enggak Itu pilihan dia sendiri Kenapa dia pilih hidup seperti itu? Itu bicara masalah pengendalian diri Supaya fokus pada panggilan Tuhan Menolak hedonisme Dan ada unsur independen Kita kalau hidup itu tidak minimalistik Kebanyakan tergantung sama orang sih Sudara sekalian Tergantung pada orang Jujur Kalau kita hidup minimalistik itu Cenderung bisa independen Cenderung bisa independen Jadi memang kita harus pikirkan Bagaimana kita dalam hidup ini Tidak membebani orang lain Termasuk anak-anak kita Begitu ya Memang kita butuh orang lain Dan orang lain juga butuh kita Begitu ya Tapi sedapat mungkin Minimalistik lah ya Dalam pengertian kita bergantung pada orang Sehingga kita bisa lebih Mengabdikan diri kita Begitu untuk Pekerjaan Tuhan Memang kadang-kadang Ada situasi tidak terhindarkan Tapi satu hal kita belajar dari Yohanes ya Kalau saya masih bisa sendiri Kenapa dibantu orang Biarlah saya bisa membantu orang Dan berkhotbah Menyampaikan seruan Kerajaan Allah sudah dekat Dan bakti seorang Begitu ya Gak usah orang anterin makanan ke saya Gak usah orang cariin makanan buat Saya bisa cari sendiri Gak usah orang beliin pakaian buat saya Bukan saya nolak Begitu ya Saya bisa bikin pakaian sendiri dari bulu unta It's an independent simple lifestyle Dari Yohanes ya Tujuannya bukan mau pamer dia itu hebat Survivalist Tetapi dia mau mengatakan Panggilan Tuhan lebih penting dari semuanya This is just simple things Hal-hal begini Asal bisa lewat satu hari That's fine Tau makanannya sehat Makanan sehat Kos Dora sekalian ya Bukan bilang Makanan asal-asal itu gak sehat Begitu kan Makanan itu halal Penuh dengan protein Murah Begitu kan Dicarinya gampang Di padang gurun Begitu kan Lalu madu hutan juga Tidak sulit mencarinya Ya kan Cari aja sarang lebah Begitu kan Yang cukup aman Begitu kan Kemudian Ya ambil aja madu dari sana Jadi yang kita bisa pelajari Sebetulnya Dari gaya hidup Yohanes adalah Bagaimana kita bisa membebaskan diri Dari hal-hal yang sebetulnya gak esensial Supaya kita bisa lebih maksimal Untuk kerajaan Tuhan Sebetulnya ya Itu pesannya Jadi tujuannya adalah disiplin Dan kesederhanaan Untuk diri kita Supaya bisa lebih maksimal Buat misi Tuhan Ya Nah sering kalian terjadi Dalam hidup orang Kristen Buat kita maksimal sekali Saya maunya gini Maunya gini Maunya gini Saya gak bisa makan seperti itu doang Saya harus ada ini Ini Begitu kita maksimalis Di dalam hidup kita Kita jadi minimalis Buat kerajaan Tuhan Udahlah Gereja satu minggu satu kali cukup lah Ya Gak usah ini Gak usah itu Kita menjadi minimalistik Di dalam kerohanian Karena kita menghabiskan maksimalismenya Untuk Hal-hal Yang berkaitan dengan keinginan kita Sudara sekalian ya Jadi Bagaimana kita bisa hidup Belajar dari Yonas Baptis Begitu ya Untuk diri Minimalistik Untuk Tuhan Maksimal Kira-kira demikian ya Cari dulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Dan kemudian juga Yohanes Dikatakan pakaiannya dari bulu unta Begitukannya Jadi ini mirip dengan Elia juga ya Jauh dari kemewahan Kita tahu zaman itu Pakaian begini dari apa sih Dari kain halus Bulu unta gak halus Sudara sekalian ya Dari sutra Dari jubah panjang Tuhan Yesus kan Di dalam gambar-gambar Pakai jubah panjang Bukan pakai bulu unta Sudara sekalian ya Ya kan digambar-gambar Pakai jubah panjang Begitu Normal begitu pakaian Atau ya Warna ungu Begitu ya Warna raja Yohanes itu Super minimal Pakai bulu unta Tapi poin dia Bukan soal trendy Atau bukan soal pamer Bukan soal gaya dia Ini keunikan saya Poin dia adalah Independent Dia tidak mau tergantung orang Ya Saya bisa bikin sendiri kok Ya pakaian itu kan Bulu unta Atau ya Intinya bulu unta itu Lebih tahan ya Karena di padang gurun itu Panas Dia memberikan rasa adem Tapi dia tidak gampang rusak ya Kalau kain lenan halus Di padang gurun mah rusak Sudara sekalian ya Mesti ganti Mesti beli lagi Kira-kira itu yang dalam Pikiran Yohanes ya Dari cara hidupnya Sudara Menarik sekali Bahwa ada Ada penafsir Dan banyak penafsir Mengatakan Yohanes ini Jangan-jangan berasal Dari komunitas kumran Sudara kumran itu Adalah komunitas eksklusif Yang menjauhkan diri Dan hidup di Pinggir laut mati Dekat laut mati Ya jadi daerahnya tandus Begitu ya Dekat laut mati itu tandus Kenapa Banyak penafsir Mengatakan Yohanes Mungkin berasal Atau ada kaitan Dengan komunitas tersebut Karena gaya hidup Yohanes itu Seperti gaya hidupnya kumran Minimal Gaya hidupnya asketik Asketik itu Yang mendisiplin diri Minimal Buat diri Sedikit tersiksa Gak apa-apa Begitu ya Seperti itu Sudara sekalian Gaya hidupnya kumran Memang lokasi Pelayanan Yohanes Mirip gaya hidupnya Dengan komunitas kumran Jadi Disini kita nanti Banyak menemukan Gulungan laut mati Sudara tau ada Gulungan kitab laut mati Perjaksalinan perjanjian lama Itu kan komunitas kumran Yang kerjanya Mengkopi-kopi Alkitab Dengan akurat Begitu ya Dan gara-gara mereka itu Kita punya kopi Banyak sekali Kopi salinan Naskah Perjanjian lama Dan sebagainya Jadi alkitab kita Akurasinya sangat bisa dipastikan Lewat sejarah Karena Setiap komunitas Setiap generasi Menyalin ya Dan dalam Yohanes Dalaman Yohanes itu Ada komunitas Namanya kumran Tetapi memang Tidak pasti juga Yohanes dari kumran Meskipun dia mungkin Mirip dengan kumran ya Karena Kumran itu eksklusif Dan tertutup Begitu ya Kalian kalau gak mau ikut kami Kalian bukan anggota kami Begitu ya Kami ini anak-anak terang Begitu kalian kalau gak ikut kami Kalian bukan anak-anak terang Sikapnya begitu kumran Ya eksklusif Begitu kan Tutup pintu Yohanes enggak Yohanes buka pintu lebar-lebar Begitu loh ya Jadi Yohanes justru Memanggil orang bertobat Sangat berbeda ya Dan satu hal kita belajar Memang Dari sikap hidup Yohanes ini adalah Kita berani belajar Melangkah keluar Dari comfort zone kita Sudara sekalian Ya Dan bagaimana respon orang Ketika Yohanes tampil Memberitakan Kerajaan Allah sudah dekat Panggil orang bertobat Bagaimana respon orang Sudara sekalian Ayat 5 dan 6 Maka datanglah kepadanya Penduduk dari Yerusalem Dan seluruh Judea Dari seluruh daerah Sekitar Yordan Lalu sambil mengaku Dosanya Mereka dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yordan Ternyata Daya tarik Yohanes Sangat besar Sudara sekalian ya Orang-orang dari berbagai daerah Datang kepada Yohanes Jadi ternyata Sebelum Yohanes itu muncul Tuhan sudah siapkan Hati yang dahaga Hati yang dahaga Yang besar Yang mendalam ya Dahaga akan pengharapan Mesias Sudara kadang kita Suka down ya Suka down Melihat Aduh kok sekarang Zaman sekarang Generasi sekarang Tidak tertarik pada Kerohanian Tidak tertarik pada Gereja Begitu ya Kok seperti itu Begitu ya Bagaimana masa depan Kristenan Kalau menurut saya Kita gak perlu Pesimi sampai bagaimana Karena kenapa Sudara sekalian Karena manusia adalah Makhluk loh rohani Ketika dia terus-menerus Menolak firman Tuhan Itu ada kedahagaan besar Kedahagaan itu makin banyak Itu menjadi ladang yang subur Buat kebangunan rohani Ketika firman Tuhan dicurahkan Orang bisa menghargai Karena selama ini mereka sudah hampir mati kehausan Ya Jadi itu sebabnya 400 tahun Sudara bayangkan Dari Maliaki Sampai Yohanes muncul Ada 400 tahun loh Itu masa dimana Tuhan tidak kirim Nabi Tuhan tidak kirim penglihatan ya Tuhan tidak kirim firman Itu masa kegelapan ya Kenapa Tuhan izinkan 400 tahun itu Masa kegelapan Supaya orang bisa merasakan Apa rasanya hidup tanpa firman ya Silahkan Hidup tanpa Nabi Tuhan Hidup gak ditegur oleh Tuhan Hidup gak diingatkan Mereka merasa sangat kosong Sangat haus Ketika Yohanes muncul Mengatakan Kerajaan sorga sudah dekat Bertobatlah Maka responnya sudah siap Itu waktu Tuhan Jadi bagi saya Sudara sekalian Kita bukannya bersuka cita Lihat orang gak ke gereja Lihat orang jauh dari Tuhan Tapi maksud saya Sekalipun kita berduka cita Kita gak boleh putus asa Oleh karena yang Tuhan sedang lakukan Adalah menciptakan Kedahagan rohani yang begitu besar Sampai ketika firman Tuhan datang Mereka akan telan mentah-mentah Karena mereka selama ini Tidak tahu Ya Sudara firman yang benar Kalau diberitakan itu Betul-betul memuaskan Dahaga terdalam ya Karena menyentuh hati terdalam ya Ini kita tahu bahwa makanan rohani yang sejati Firman Tuhan memuaskan Kebutuhannya terdalam Seringkali memang Kita tahu Ajaran-ajaran palsu Mengenakan telinga Tetapi dia tidak pernah menjawab Kedahagan hati ya Dia menyenangkan telinga Dia menyenangkan mata Tetapi dia tidak pernah memuaskan Dahaga rohani Begitu ya Mungkin orang ketika mendengar firman Yang tidak benar itu Ajaran yang palsu itu Mereka entahin Begitu ya Karena banyak lucunya Kemudian mereka merasa ini juga Sangat-sangat enak didengarnya Kata-katanya itu Enak ditelinga Begitu kan Tapi sebetulnya Tidak memberikan mereka makan apa-apa Mereka tetap dahaga rohani Nah Sudara sekalian Kebutuhan spiritual yang sebenarnya Seringkali tidak terlalu disadari Felt need Begitu kan ya Felt need Kita seringkali memang merasakan Apa yang kita butuhkan Kita rasakan Begitu ya Saya butuh ini Butuh ini Butuh ini Tapi sebetulnya Kerohanian itu Seringkali kita tidak rasakan Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan yang sejati Kita somehow tahu Kita puas Ya Itu misterinya Sehingga hasilnya adalah Pengharapan dan transformasi Yang sejati Nah ini bedanya Firman Tuhan yang benar Dengan berita palsu ya Karena memuaskan telinga Secara dangkal Dan sesaat Begitu kan Sudara berita yang menyesatkan Firman yang menyesatkan Khotbah yang menyesatkan Tampak menarik ya Atau menyenangkan Tetapi hanya memberikan Kepuasan sementara Sebetulnya itu tidak Menyatakan kebutuhan Rohani Yang sebenarnya Sehingga apa yang kita lihat Dalam dampak Jangka panjang Firman yang benar itu Memberikan keselamatan Menuntun kepada Kebenaran Tuhan Dan perubahan Hidup yang sejati Nah waktu itu Membuktikan Time will prove everything Orang kalau dididik Dan diberikan makan Firman Tuhan yang sejati Nanti 5-10 tahun Waktu tidak bisa bohong Ya Sebaliknya ada orang Yang bertahun-tahun Mengabaikan Pemberitan firman Tuhan Mengabaikan Perlunya kritis Di dalam kita memilih Mendengar firman Tuhan Atau khotbah Dia mengabaikan Nanti time will also tell Setelah 5-10 tahun Dia baru tahu Dia tidak punya akar Ketika badai itu datang Dia seperti bangunan Di atas pasir Roboh dia Sudara sekalian Sudara sebaliknya Kita ini yang kita lihat Berita palsu Berakibat fatal Dalam jangka panjang Membuat orang merasa aman Dalam kondisi rohani yang salah Sehingga mereka tidak bertobat Berita-berita yang enak Di telinga itu Hanya meng-confirm Dan meng-afirmasi Cara hidup seseorang Tidak apa-apa Kamu sudah benar Terusin saja Jalan hidupmu Tetapi Berita firman Tuhan yang sejati Pasti memanggil Kamu mesti berubah Pertobatan Tidak mungkin Cuma meng-afirmasi orang Oh gaya hidup kamu Sudah oke kok Teruskan saja Tetapi betul-betul Memanggil Pada pertobatan Dan orang menyadari itu Dan berbondong-bondong Datang kepada Yohanes Sudah sekalian Untuk apa Mereka mengaku dosanya Lalu dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yordan Nah Disini kita melihat Kenapa ada orang mengatakan Yohanes Jangan-jangan anggota kumran Karena kumran itu Komunitas kumran Punya praktek pencucian Pemurnian Pembersihan Nampaknya katanya Yohanes mengambil praktek ini Dari komunitas kumran Sudah sekalian ya Tetapi sekali lagi Sebetulnya Kalaupun demikian beda tetap Ya Karena ritual orang kumran itu Adalah pembasuhan dilakukan Untuk join komunitas kumran Kalau Yohanes kan enggak Ya Sekali aja dibaptis Nggak usah berkali-kali Begitu kan Seperti orang kumran Begitu kan Dicuci berkali-kali Ini dibaptis sekali Tetapi Untuk Kerajaan Allah Ya Dan lagi pula Kalau di kumran itu Orang membasu diri sendiri Cuci tangan sendiri Cuci kaki sendiri Cuci muka sendiri Itu pembasuhan namanya Kalau Yohanes Yang baptis kan Yohanes Bukan diri sendiri Ya Jadi beda sekali ya Kumran itu Self purification You clean your own sins Itu kumran Begitu ya Kira-kira ya Tapi kalau Yohanes kan lain Kamu dibaptis Menandakan Kamu dibersihkan oleh Anugerah Allah Dari luar diri kamu Ya Kita bukan Menyucikan diri loh Sudara sekaliannya Bukan membersihkan Dosa kita sendiri Gak bisa Begitu kan Jadi baptisan Yohanes Meskipun Kata orang Caranya itu Menit kumran Artinya 150 derajat berbeda Karena gak ada yang namanya Self purification Begitu kan Jadi baptisan Yohanes Adalah tanda pertobatan Dan persiapan Perdatangnya Kedatangan Kerajaan Allah Persiapan hati Begitu ya Jadi pertobatan itu Adalah membuka jalan Untuk Tuhan Ya Hadir Dan bertakta Di dalam hidup kita Sudara sekalian Markus dan Lukas Bicara hal yang sama Menyorot aspek Baptisan Yohanes Sisi pengampunan dosa Ya Tetapi kalau Matius Menyorot aspek Pengakuan dosa Pengakuan dosa Sudara sekalian ya Jadi bukan Pengampunan dosa Tetapi Pengakuan dosa Ya Itu saling melengkapi Injil ya Ngaku kalau gak diampuni Apa gunanya Diampuni gak mau ngaku Apa gunanya juga Begitunya Jadi Matius Markus dan Lukas Saling melengkapi Markus Lukas Menyoroti Janji pengampunan dosa Ya Kalau percaya pada Tuhan Sedangkan Matius Menyoroti Kamu harus ngaku dosa Begitu kan Untuk menerima Pengampunan Allah Yang melalui Kerajaan Allah ini Ya jadi Sudara sekalian Matius menyoroti Aspek ini Ya Dan ini Dia bedakan Daripada Sudara sekalian Ritual lahiri Begitu kan Oh ya Sudah dibasu Bersih Sudah beres Enggak Mesti ngaku dosa Begitu kan Kira-kira Sudara sekalian Jadi Itu sangat mendalam Pertobatan itu ya Sampai ke akar-akarnya Nah kita belajar disini Kita perlu menjadi Orang Kristen sejati Ya Dari hati Bukan cuman ritual Lahiri Atau KTP Nah sudah sekalian Tetapi ayat 7 Mengatakan ada Oknum lain yang datang Ketika Yohanes membatis Yaitu Orang Farisi Dan orang Saduki Datang untuk dibatis Waktu Yohanes Lihat itu Dia berkata kepada mereka Hai kamu Keturunan Ular Beludak Sudara sekalian Siapakah yang dapat Mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat Melarikan diri Dari murka yang akan datang Sudara kenapa Orang Farisi Sama Saduki Cari Yohanes Nah itu tanda tanya besar Ya Mereka enak di Yerusalem Mereka biasanya Bertengkar Ya keduanya Biasanya gak cocok Begitu kan ya Wah Kalau dua-duanya cocok Ini ada something nih Kita ingat Yesus itu Disalipkan oleh Kesepakatan Saduki Dan Farisi Dan Herodian Ya Mereka ini Semua berkompetisi Sudara sekalian Tapi kalau sampai Mereka bersatu Biasanya Ada kepentingan Bersama Atau musuh Bersama Ya Yohanes Nampaknya Belum sampai pada Level musuh Baru calon musuh Begitu ya Kalau Yesus Berbeda Musuh number one Harus dilenyapkan Yohanes Belum sampai Kesana Tetapi sudah sekalian Ketika mereka berdua Yang biasa berantem ini Bersatu Something is wrong Ya Ada sesuatu yang gak beres Itu motivasi mereka Tanda tanya besar Motivasi Yang gak jelas Kenapa mereka mau dibaptis Begitu kan Apakah Mereka mau apa Sebetulnya Kalau kita lihat Saduki Farisi Yang selalu merasa Diri benar Mau dibaptis oleh Yohanes Tujuannya cuma satu Supaya mereka Bisa menampilkan Kesalahannya Di mata rakyat Tuh liat tuh Ya Lihat itu loh Pemimpin-mimpin rohani kita Sangat rendah hati Dan rohani Paling-paling begitu Ya Motivasi mereka Padahal Yohanes menegaskan Pertobatan itu Yang paling penting Motivasinya Bukan perbuatannya Baptisan Oke kamu dibaptis Motivasinya apa Ya Jadi pertobatan Bicara masalah hati Ya Dan saudara sekalian Itu sebabnya Yang penting itu Motivasi Ya Dan kita perlu Memeriksa hati Karena hati yang dilihat Tuhan Tingkah laku kita Memang Manusia melihat Dan ya kita bisa Kita bisa bertingkah laku Baik Begitu kan Dan mereka mungkin Terkesima Begitu melihat kita Wah rohani sekali ya Tetapi Saudara sekalian Yang paling penting Motivasi Itu inti Daripada Yohanes Dan Yohanes Menyebut mereka Keturunan Ular beludak Saudara ini Kata-kata yang Tegas dan Keras sekali ya Tetapi Pertanyaannya Mengapa mereka Sebagai tokoh rohani Mau dibaptis Yohanes Apa tidak malu Begitu ya Kenapa begitu kan Yohanes itu kan Orang di Padanggurun Gak jelas Begitu loh Pakaian bulu unta Sangat simpel Makannya berlalai Madu hutan Orang bila dia aneh Begitu kan Orang aneh Muncul dari Padanggurun Teriak-teriak sendiri Berita Kotbanya lain sendiri Pertobatan Saudara kenapa Mereka mau dibaptis Oleh Yohanes Salah satunya adalah Tekanan sosial Dan citra publik Saudara sekalian Mereka takut sekali Mereka takut Saudara ingat Mereka begitu takutnya Sama pengaruh Dan karisma Yohanes Sampai ketika Yesus tanya Tanya Jawab pada saya Supaya nanti Saya kasih tau jawabannya Baptisan Yohanes Dari Allah atau dari manusia Dari sorga atau dari manusia Gak berani jawab mereka Kalau mereka jawab dari sorga Kenapa gak percaya pada Yesus Yohanes bicara Yesus kok Kalau bilang dari manusia Akan ditimpungin orang banyak Jadi mereka Setelah nego-nego Jawab Kami gak tau Baptisan Yohanes Dari mana Sedara sekalian Seorang teolog Gak tau jawaban Baptisan Yohanes Dari mana Ya Kau dipikir-pikir ya Orang sekolah teologi Ditanya Baptisan Yohanes Dari mana Gak tau Dari sorga Gak tau Dari manusia Juga gak tau Katanya kan Itu jawaban politis Bukan teologis Jadi mereka ini Memang takut Sama Yohanes Baptisan Mereka takut Sedara sekalian Mereka melihat tuh Masa yang mendukung Yohanes itu Dari berbagai tempat Luar biasa Mereka gentar Sekaligus Kesempatan mereka Cari perhatian Ini kan lagi banyak Orang ngumpul nih Berbagai macam orang Kita mesti show dong Kita mesti pamer sedikit Begitu Kita ini adalah Tokoh Rohani disini tuh Kita Begitu loh Buktinya apa Kita dukung kok Begitu loh Nah sedara sekalian Saat yang sama Mereka punya Niat yang agak gelap nih Nanti-nantinya Mereka akan mau Mencari kesalahan Kelemahan Yohanes Dari dekat Ya Kalau bukan datang Ketempat itu Dan pura-pura Mau dibaptis sama Yohanes Mereka gak bisa lihat Yohanes dari dekat Begitu ya Mereka gak bisa cari kesalahannya Karena orang-orang kan polos Hanya minta dibaptis Dan Kalaupun mereka itu Betul-betul dibaptis Karena takut hukuman Yohanes juga menegur mereka Ya Kamu dibaptis Sekedar takut hukuman Begitu loh ya Kamu tidak mengerti Bahwa Motivasi yang lebih dalam itu Bukan takut hukuman Ya Itu adalah Seharusnya takut akan Tuhan Ya Setelah sekalian Jadi kemungkinan besar Memang ada berapa Kemungkinan sih Untuk motivasi Orang farisi dan saduki Tetapi Apapun itu Motivasinya Dan kemungkinannya Ujung-ujungnya diri sendiri Begitu kan Jadi mereka itu Tidak ada niat Tulus bertobat Dan itu yang kita belajar Kita bertobat Harus ada niat Tulus Takut akan Tuhan Bukan takut hukuman Takut akan Tuhan Bukan takut akan Takut akan Takut hukuman Kalau kita takut Takut hukuman Kita cuma takut Kita belum tentu Respek Tuhan Kalau takut akan Tuhan Kita respek Tuhan Berbeda sekali Berbeda sekali Nah saudara sekalian Yohanes menyebut Orang farisi dan Orang saduki ini adalah Keturunan Ular Beludak Saudara sekalian Viper Begitu ya Kenapa disebut demikian Karena Orang farisi Dan orang saduki Sebetulnya Menghalangi orang bertobat Perhatikan ini Yohanes panggil Orang bertobat Mereka muncul Minta dibaptis Yohanes marah Kalian kesini Bukan bantu pekerjaan Tuhan Kalian kesini Untuk membajak Pekerjaan Tuhan Dan mempersulit Orang bertobat Gimana caranya Yohanes sudah hafal sekali Metode mereka Yang pertama Oh bagus Bagus Yohanes bagus Tapi Gak cukup Mesti ada aturan Tradisi Harus ada Kita harus menghormati Nenek moyang kita Gak bisa kita hidup Seolah-olah Gak ada hari kemarin Begitu kan ya Nah mulai mereka Menambahkan Aturan Aturan Dan tradisi Menciptakan Birokrasi Sehingga orang Mau bertobat Rasanya berat amat Begitu ya Berat amat Kita mau bertobat Saudara kita bersyukur ya Dalam nama Yesus Kita hanya berkata Tuhan Ampuni dosaku Saya percaya Yesus mati buat saya Tuhan terima saya Dan Tuhan pimpin saya Sesuai kehendakmu Simple Gak ada aturan Harus gini Harus gitu Bicara pada Yesus Langsung Tapi kalau farisi Gak begitu Oh gak bisa langsung Gak bisa langsung Begitu Kita tuh orang berdosa Kamu tuh ada Kamu ada Mekanismenya Ya Yang pertama Kalau hari sabat Kamu tuh gak boleh makan Gak boleh kerja Nah itu menyenangkan Tuhan Nanti setelah hari sabat Kamu harus bawa korban Harus apa Harus apa ya Kemudian datang Kemudian kamu juga Mesti hati-hati Kalau makan cuci tangan Dan sebagainya Saudara Membuat pertobatan Bukan hal yang gampang Tetapi menjadi hal yang sangat berat Tuhan membuat begitu gampang Dengan iman Percaya kepada Yesus Dan bertobat Kita diselamatkan Mereka bikin lebih berat Dan di gereja mula-mula Mereka Membajak Itu ya Pemberitan Injil Oleh Paulus Dengan mengatakan Ya yang Paulus katakan Boleh dengan iman Tapi plus sunat Waduh Sulit ya Mau diselamatkan ya Padahal Paulus Ngomong pada kepala penjara Filipi Percaya pada Yesus Kamu dan seisi rumahmu Akan diselamatkan Saudara bayangkan Ya gampang sekali Nah baptisan Yohanes Adalah tanda pertobatan Karena Tuhan bersedia Mengampuni dosa Artinya apa? Mengangkat semua beban Ya mengangkat semua beban Orang Merasa tidak layak Justru harus datang Di baptis Oleh Yohanes Tapi kalau farisi Saduki Lain loh Ya Mereka membalikan Dengan begini Kalau kamu Mau datang sama Tuhan Mesti layak dulu Kalau kamu gak layak Kamu jangan datang ya Nanti Tuhan marah Saudara Mereka Membalikan kondisi Menciptakan kondisi Ya Supaya orang itu Jadi tidak mau datang pada Tuhan Jadi sikap Menghakimi Saudara Kenapa Yesus Sangat-sangat keras Menentang Menghakimi Ya Kalau kita lihat Mencuri itu dosa Ya Membunuh itu dosa Saudara sekalian ya Berbohong itu dosa Berjina itu dosa Tapi kalau kita jujur lihat ya Kalimat Yesus yang paling keras Itu untuk Kemunafikan Aneh ya Bukan buat pembunuhan Pembantaian Bukan buat Dusta Begitu ya Bukan buat perjinaan Yang memang menjijikan Begitukannya Percabulan Tapi kalimat terkeras Dia itu untuk kemunafikan Kenapa? Karena ini adalah Pekerjaan iblis Tuhan buka jalan Mereka tutup jalan Tuhan membuang semua syarat Asal percaya dan taat Mereka tambahin syaratnya Seribu kali lipat Itu pekerjaan iblis Saudara sekalian ya Jadi itu betul-betul Tuhan Yesus menghardik hal itu Ya Jadi Sebab itu Keturunan ular Ular kan iblis Saudara sekalian Ya Ular itu iblis Jadi cara mereka itu Cara iblis Dengan jubah agama Itu celakanya Itu celakanya Dengan jubah terang Malaikat terang Mereka membawa agenda Yang sangat gelap And devil Begitu ya Menghalangi orang bertobat Nah cara kedua Selain tradisi Dan aturan-aturan Yang dia tambah-tambahkan Begitu kan Adalah mengklaim Diri rohani Tapi kelakuan Sebaliknya Ini munafik Begitu ya Jadi Mengajarkan orang biasa Untuk berpura-pura Jadi begini Mereka sudah halangin orang bertobat Mengatakan Gak bisa main datang Begitu aja Bawa dong kambing domba Dan kita kecek Bercacat atau enggak Dan gak bisa pakai uang Begitu Mesti tukar kebaik Allah Uangnya nanti Kami yang keluarkan Mata uang nilai tukar Kami tetapkan Aduh sulit amat ya Mereka sangat mempersulit Saudara sekalian Mempersulit orang Mau datang sama Tuhan Begitu ya Itu satu Dengan tradisi dan aturan Dan birokrasi Ya begitu ya Yang kedua Orang melihat Ini mereka banyak Peraturan-peraturan ini Mereka sendiri gak lakukan Nah Itu kan namanya munafik Saudara sekalian ya Jadi sehingga Orang-orang yang mau datang Kepada Tuhan Jadi kacau pikirannya Oh agama itu Yang penting mulutnya Sama pakaiannya ya Kelakuannya Tahu sama taulah Begitu kan Waduh Merusak orang Saudara sekalian ya Jadi memberikan pesannya Mengacaukan Membingungkan nih Begitu ya Oh jadi beragama itu Memang yang penting Kita lahiriannya benar Kalau hati itu Udah lah Forget it Begitu ya Nah Saudara sekalian ya Padahal Yohanes Berkotbah Pertobatan itu Dari hati Bukan lahiria Lahiria itu Kedua Saudara sekalian ya Jadi mereka ini Sudah menghalangi Orang bertobat Mereka sendiri Gak melakukan Apa yang mereka ajarkan Atau munafik ya Saudara Mereka disebut Keturunan ular bludak Seperti ular Di taman Eden Menggoda Mencobai orang Untuk berdosa Kalau orang sudah Ada niat bertobat Tiba-tiba dikasih Aturan Birokrasi Tradisi Lalu dikatakan Kamu belum bisa Kamu belum bisa Datang pada Tuhan Belum layak Tuhan Tuhan gak mau Seperti itu ya Kamu mesti layakkan diri Kamu dulu Begitu-begitu Sebagainya Saudara Itu kan sudah Menghalangi orang Datang pada Tuhan Jadi sudah terbalik Dari Tuhan Begitu ya Itu kan iblis Begitu Pekerjaan iblis Kemudian juga Licik dan penuh Penipuan Begitu ya Jadi Racun yang mematikan Lidah menipu Menggunakan kata-kata Rohani Wah ini yang celaka Saudara Kata-kata rohani Itu indah sekali ya Tuhan Kehendak Tuhan Kekudusan Kebaikan Kasih Waduh Tapi kalau itu Tidak sesuai kenyataannya Itu racun yang mematikan Racun yang mematikan Ya Saudara bisa bayangkan ya Ada orang menggunakan Istilah kehendak Allah Tetapi melakukan hal-hal Yang berlawanan Dengan perintah Tuhan Mereka disebut Keturunan ular beludak Karena tanpa sadar Mereka menjadi Kaki tangan Lucifer Ya Dan Yohanes Kasih mereka istilah yang keras Supaya Menyentak mereka Begitu ya Membangunkan mereka Ya Karena ular itu Akan dihakimi oleh Tuhan Jadi Jangan Jangan ragu-ragu Begitu ya Yohanes kasih istilah Ular itu Supaya mereka Nggak ragu-ragu Apa ya maksud Yohanes ya Saudara Kalau Yohanes sebutnya Mereka domba Begitu Domba yang sesat Mereka masih bilang Domba itu kan masih Bagus lah ya Begitu ya Tetapi Kalau ular Nggak ada double interpretation Ular adalah iblis Dan mereka Sedang melakukan Pekerjaan iblis Dengan pura-pura Minta dibaptis Dan tidak sungguh-sungguh Bertobat Dari hati Karena itu Yohanes mengatakan Ayat 8 Jadi Hasilkanlah buah Sesuai dengan pertobatan Hai kamu keturunan Ular bludak Siapa yang akan Mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat Melarikan diri Dari burka yang akan datang Hasilkanlah buah Yang sesuai dengan pertobatan Saudara sekalian Teguran Yohanes ini Menyadarkan orang Akan integritas Dan keberanian Yohanes menegur Kemunafikan Mereka secara terbuka Dan keras Ini kan didengar Orang banyak Kenapa? Supaya mereka Tidak bisa bersembunyi Di balik kata-kata Racun yang mematikan itu Jadi semua orang bisa tahu Begitukannya Ini barbahaya sekali Ini keturunan Ular bludak Punya tingkah laku Jangan diikuti Jangan sampai orang bingung Gitu ya Karena orang-orang sudah tahu kan Farisi Saduki Itu orang munafik semua Begitu ya Lahirnya beragama Tapi prakteknya lain Loh Yohanes kalau diam-diam Saudara sekalian ya Mereka menganggap Yohanes juga munafik Ya Yohanes tegas mengatakan Tidak Kamu mesti bertobat Ya Saudara Teguran ini memiliki Dua tujuan ya Jadi menelanjangi Motivasi mereka yang gelap Untuk kebaikan mereka Supaya mereka tuh Jangan terus-terusan Merasa orang gak tahu Begitu ya Tuhan tahu Yohanes tahu Dan yang kedua Melindungi orang banyak Dari kemunafikan Oh gak boleh lu munafik ya Gak boleh Yohanes marah tadi Nah itu tujuannya Ya Jadi ada tujuan Yohanes menegur ini Dari publik Saudara sekalian ya Memang menyuarakan kebenaran itu Harus lahir dari hati yang terjadi Hati yang sejati ya Kalau tidak akan menjadi Kemunafikan lainnya Ya Jadi Yohanes menegur orang Saudara perhatikan hidup dia Juga penuh integritas Penuh keberanian ya Jadi Kalau dia tegur orang ya Orang tidak ada alasan Untuk mengabaikan Begitu loh Ya Tapi kalau orang farisi Tegur orang Ah mereka sendiri gak melakukan Begitu kan Nah itu yang sulit ya Kemunafikan Nah Yohanes berkata Hasilkanlah buah Yang sesuai dengan pertobatan Ya Sekali lagi pertobatan Mulai dari hati pikiran Tapi tidak mungkin berhenti Di sana Harus ada Perubahan tingkah laku Begitu ya Perubahan hidup Ya Dan tanpa perubahan nyata Saudara pertobatan Hanya menjadi retorika kosong Yang pura-pura Ya Dan Yohanes mengatakan Di ayat 10 Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Dan setiap pohon Yang tidak menghasilkan Buah yang baik Pasti ditebang Dan dibuang ke dalam api Nah Urgensi Kerajaan alas Sudah dekat Kapak sudah Tersedia Pertobatan itu Tidak Tidak Nanti besok Nanti Dua hari lagi Nanti minggu depan Right now Bukan sebentar malam Bukan sebentar sore Sekarang juga Saudara sekalian ya Karena Yohanes mengatakan Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Kapak disini Melambangkan Penghakiman Tuhan Yang makin dekat ya Jadi kita itu Harus hidup dengan Kesadaran dan Tanggung jawab Ya Artinya apa Waduh Hari penghakiman Saudara mungkin Orang berkata begini Apa Apa tenang ya Kita hidup Mikirkan penghakiman Tuhan Paulus mengatakan Karena kami tahu Apa artinya Takut akan Tuhan Kami menasihati Semua orang Bahwa hati kami itu Terang-terangan nyata Kami gak menyembunyikan Apa-apa Karena setiap orang Harus menghadap Takhtar pengadilan Kristus Supaya setiap orang Menerima apa yang Dilakuin dalam hidup ini Baik maupun jahat Wah Saudara jadi ternyata Urgensi Pertobatan Hanya bisa Kita rasakan Kalau kita hidup Dengan bayang-bayang Penghakiman Tuhan Bukan Tuhan Menghukum kita masuk neraka Karena kita sudah diselamatkan Sekali untuk selamanya Tetapi Tuhan Maha Tau Dia akan membongkar Semua motivasi Jadi kita tidak mungkin Ada waktu Berani menyembunyikan Punya motivasi yang tidak baik Dan sebagainya Hidup dengan kesadaran Dan tanggung jawab ya Karena suatu saat Kita akan ditanya Tuhan Mengapa kamu melakukan Pelayanan hari Minggu di gereja Nah Kita harus bisa jawab Tuhan Itu namanya urgensi Mulai dari motivasi Saudara sekalian ya Jadi Jangan tunda pertobatan Bertobat now Dan namanya pertobatan Berarti kita harus Berhenti menyalakan lingkungan Dan orang lain Selama jari kita Masih menyalakan lingkungan Jari kita menyalakan orang lain Kita belum merasa bertobat Belum merasa perlu bertobat Yang salah istri saya Yang salah itu suami saya Anak saya yang salah Ini salah papa mama saya Besarkan saya seperti ini Ini yang salah gereja Gereja salah Tidak bahas ini Tidak bahas itu Ini yang salah tuh Apa ya Banyak pengkodba-pengkodba Saudara kalau kita masih Pointing fingers Tidak ada repentance Repentance itu berarti Kita tunjuk jari ke diri kita It's me Saya yang salah Dan saya mau bertobat Tuhan terima saya Itu namanya pertobatan Kalau kita cuma Shifting blame Kita hanya Melemparkan kesalahan Pada orang lain Dan Yohanes Saudara sekalian Menegur ini Khususnya untuk Farisi Saduki Yang suka Nunjuk orang lain Menghakimi orang lain Begitu ya Nah ini salah Ini salah itu keliru Begitukannya Dia sekarang katakan padanya Pada mereka ya Bertobat Nah saudara sekalian Kemudian Yohanes Menambahkan ayat yang ke-11 Aku membaptis kamu Dengan air Sebagai tanda pertobatan Oh sorry Yohanes mengatakan Di ayat yang ke-9 Tadi kita skip sedikit ya Karena aku berkata Kepadamu Allah dapat menjadikan Anak-anak bagi Abraham Dari batu-batu ini Apa maksud Yohanes Ngomong begitu Yohanes berkata demikian Karena iman Pertobatan Tidak tergantung Keturunan Ya Saudara Ini yang Yohanes katakan Jangan mengira Ya Dalam hatimu Dapat berkata Abraham adalah Bapak kami Karena aku berkata Allah bisa menjadikan Anak-anak bagi Abraham Dari batu-batu ini Saudara Memang ada konsep Namanya keturunan Abraham Secara etnis Otomatis Selamat ya Tapi itu salah Orang Israel Punya pikiran begitu Maka dibuang ke Babel Mereka punya pikiran begini Kita kan umat pilihan ya Kita keturunan Abraham Kita punya baik Allah Jadi Whatever we do Tuhan beserta kita Salah mereka Nabi-nabi sudah mengatakan Gak ada gunanya Baik Allah itu Kalau kemuliaan Allah Gak ada disana Kamu cuma lihat gedung kosong Gak bisa melindungi Yerusalem Betul jatuh Diambil oleh Babel Nangis mereka Begitu ya Begitu balik Sudah bertobat 400 tahun gak ada nabi Mulai lagi melenceng Oh otomatis dong Kita umat pilihan Tuhan Kita menantikan Mesias Begitu kan Kita otomatis selamat Kita berdosa Tapi kita gak akan dihukum Kayak orang non-Yahudi Orang Yahudi memang najis Kalau kita tuh anak Tuhan Biarpun kita berdosa We are fine Begitu kan Jadi otomatis Nah saudara sekalian Yohanes mengingatkan Oh gak ada Ini konsep kebanyakan orang Yahudi Seolah-olah lahir aja udah cukup Lahir aja udah pasti masuk sorga Begitu ya Gak perlu bertobat Bertobat itu Orang non-Yahudi Harus disunat Harus gak boleh makan Ini gak boleh makan itu Kita mah dari kecil Udah begitu Dari kecil udah disunat Sudah makannya halal ya Otomatis sorga We don't need to do anything Yang perlu bertobat Orang non-Yahudi Yohanes katakan Kamu mesti bertobat Ya So Yohanes membongkar Kesalahan pandangan ini Saudara sekalian Keselamatan dan pertobatan Adalah tanggung jawab Masing-masing Bukan soal keturunan Oh papa mama saya Ini ya Majelis Sambat Tuhan Otomatis dong Saya Gak ada otomatis Saudara sekalian ya Keselamatan dan pertobatan Pada akhirnya adalah Keputusan Urusan Tanggung jawab Individu Bukan faktor keturunan Ada keuntungan Dan berkat tambahan Tentunya Ketika seorang lahir Dan dibesarkan Di keluarga Kristen yang baik Tapi there is no guarantee Gak ada garansi Saudara sekalian Karena pertobatan Adalah keputusan pribadi Misalnya ada orang Menengar Wah ada seorang pendeta Terkenal tuh Yang sangat betul Ajarannya Gaya hidupnya jadi teladan Tapi kok anaknya Posting-posting begitu ya Melawan Tuhan ya Ah bagaimana Dia jadi orang tua Saudara sekalian Gak ada hubungannya Ya Dia punya lima anak kok Ada satu yang begitu Melawan Tuhan Yesus Kita belum tahu Cerita akhirnya Ya Yang kedua Pertobatan Mau ikut Tuhan Apa lawan Tuhan Pada akhirnya Orang sudah dewasa Menentukan sendiri Ya Gak peduli itu Papanya hamba Tuhan Terkenal Papanya itu adalah Seorang teolog Yang sangat ketat Ajarannya Hidupnya penuh integritas Itu tidak ada garansi Apa-apa Ya Anak majelis Anak pengurus Gak ada garansi Apa-apa Karena pada seluruh titik Orang bertanggung jawab Masing-masing Jangan salahkan orang lain Ya Itu adalah Tahun jawab Masing-masing Keselamatan Bukan soal status Keturunan Tapi hubungan pribadi Dengan Allah Ya Itu yang ditegaskan Keselamatan itu Hal spiritual Bukan hal fisik Atau biologis Iman yang menyelamatkan Bukan warisan tradisi Atau etnis Ya Dan Yohannes kemudian Masuk kepada Masalah baptisan api Dan roh kudus Aku membaptis kamu Dengan air Sebagai tanda pertobatan Ayat 11 ya Tetapi ia datang Setelah mudian daripadaku Lebih berkuasa Aku tidak layak Melepaskan kasutnya Dia membaptis kamu Dengan roh kudus Dan dengan api Sudara sekalian Alat penampi Sudah di tangannya Ia akan membersihkan Tempat pengirikannya Dan mengumpulkan Gandumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerami itu Akan dibakarnya Dengan api Yang tidak terpadamkan Sudara Yohannes itu Rendah hati ya Mengakui Tidak layak Membuka kasut Mesias Sudara sebetulnya Membuka kasut itu Kerjanya budak ya Yohannes mengatakan Jadi budak Yesus pun Saya tidak cocok Dia lebih rendah Dari budak loh Ya biasanya Yang membuka kasut Orang itu Adalah budak Membuka kasut Tuhannya Begitukannya Yohannes mengatakan Saya jadi budak Yesus pun Tidak layak Ini bukan retorika Kosong Pura-pura Begitu ya Betul-betul Kesadaran Siapa saya Ya Ayah ibu saya Zakaria Elisabeth Ya Mereka orang biasa Siapa saya Ya Siapa saya Sehingga saya Boleh jadi Pembuka jalan Buka tali kasutnya pun Aku tidak layak Sudara sekalian Dia menyadari diri Sebagai pembuka jalan Bukan Mesias Ya Dia mengarahkan Perhatian kepada Yesus Bukan mencari Atau menarik Perhatian kepada diri Padahal Pengikut Yohannes Luar biasa jumlahnya Kalau pakai Instagram Jutaan loh Sudara sekalian ya Kalau kita terjemahkan Kedalam zaman sekarang Instagram Yohannes itu Followernya jutaan loh Dan mereka tanya Satu pertanyaan Yohannes Apakah kau Mesias Aduh Sudara sekalian Tinggal jawab Satu kalimat Tiga kata yes Tinggal jawab begitu Godaannya berapa besar Yes Maybe Yohannes Tidak jawabnya No Saya bukan Mesias Ya Sudara Kapan lagi punya masa Begitu banyak Punya follower Begitu banyak Kapan lagi Tidak manfaatkan momentum Ini momentum Dari Tuhan Orang percaya kamu Mesias Yohannes Orang yang sangat rendah hati Yang mengatakan Aku jadi budak Yesus pun Tidak layak Jadi ketika ditanya Engkau kayak Mesias Bukan Sudara sekalian Siapa kamu Engkau salah seorang Nabi Bukan Siapa kamu Aku suara Suara yang berseru Di padang gurun Suara Suara Sudara sekalian Just a voice Aku bantu menyuarakan That's it Nah kepuasan kita Kita belajar dari Yohannes Pada akhirnya Bukan ketika kita dipuji orang lain Tetapi ketika orang lain Memuji Tuhan Dan kita Masih dipakai Tuhan Jadi budaknya sekalipun Sudara sekalian Yohannes menyadari ya Kebahagiaan itu dipakai Tuhan Bukan dipuji manusia Kita bersyukur Kalau kita melayani Dipuji manusia Ada feedback baik Tetapi enggak selalu ya Dan bukan itu tujuan kita ya Dan kalau kita tidak dipuji oleh manusia Kita tetap masih bersyukur Kenapa? Saya masih dikasih pelayanan Saya masih dikasih pelayanan Hidup saya masih berguna Tuhan masih dengar doa siafat saya Saya doa enggak sia-sia Saya mengasih orang enggak sia-sia Tuhan terima pelayanan saya Luar biasa Sudara sekalian ya Yohannes pun suatu saat Bisa mengalami krisis iman Begitu ya Tapi satu hal kita belajar Dia sangat rendah hati Dan dia mengatakan Kamu akan dibaptis Dengan roh kudus Dia akan membaptis kamu Yesus akan baptis kamu Dengan roh kudus Dan dengan api Sekarang kita pelajari sedikit Baptisan roh kudus itu apa? Sudara sekalian Itu adalah kelahiran kembali Regenerasi ya New birth Regeneration Transformasi hati Jadi memang hanya Yesus Melalui karyanya Dan melalui karya roh kudus Kita bisa dilahirkan kembali Dan ini memang pengenapan janji Tuhan juga Bahwa Aku akan mencurahkan rohku di akhir jaman Nah ini kan Mesias datang sudah akhir jaman Dan Tuhan mencurahkan rohnya Begitu ya Yesus membaptis dengan roh kudus Tetapi dikatakan juga dengan api Apa itu baptisan api? Sudara sekalian ya Api itu kan ada dua fungsi Bagi anak Tuhan Memurnikan Bagi orang yang menolak Tuhan Menghakimi Atau ini ya Penghukum ya Maka Yohanes memberikan istilah Pengirikan Ya atau penggilingan Istilahnya sudara sekalian ya Pengirikan Alat penampi dan sebagainya Nah itu kan dua fungsi Jadi bagi anak Tuhan ya Sudara sekalian kita anak Tuhan Itu adalah pemurnian Artinya apa? Kalau kita melewati api Kita melewati kesulitan Kita melewati disiplin Kita melewati teguran penderitaan Kita tuh dimurnikan Ya jadi Kalau orang berkata Ikut Yesus 100% enak Cuma ada enaknya Tidak ada tidak enaknya Itu tidak mungkin Sudara sekalian ya Karena Yesus mengatakan Ranting-rantingnya bersih Aku gunting Supaya lebih bersih Itu sakit Ya Mengikut Yesus Melayani Tuhan Dengan motivasi yang murni Itu pasti melewati kesulitan Disiplin Teguran Dan penderitaan Ya Nah tetapi Anak Tuhan Tidak meragukan Tuhan Hanya karena dia mengalami Kesulitan dan penderitaan Sudara sekalian Kenapa? Karena kesulitan itu Sebagai ujian dan preview Sukacita kekal di sorga Ya dia dimurnikan Begitu loh Jadi diuji Diuji seperti emas itu Apa perak itu Diuji melalui api Begitu kan Supaya kelihatan murninya Tested Begitu kan Kemudian sebagai preview Aduh kalau di dunia kita menderita Betapa bahagianya kita di sorga ya Tidak ada lagi penderitaan dan air mata Itu kan semua preview Ya Preview di sorga itu Sudara sekalian Sebaliknya Api juga berfungsi sebagai penghakiman Bagi orang yang tidak percaya Mendengarkan berita pertobatan Lalu menunda dan tidak bertobat Sudara sekalian Mereka mengalami kesulitan Penderitaan Supaya mereka itu bertobat Jadi orang suka berkata begini Pak kenapa ya orang Kristen itu menderita Orang bukan Kristen lancar Saya mau katakan Orang bukan Kristen Banyak sekali penderitaannya Sudara sekalian ya Orang Kristen banyak berkatnya Orang bukan Kristen juga banyak penderitaannya Coba kita lihat sehari-hari Jujur Orang non-Kristen banyak penderitaan gak? Banyak sekali Banyak sekali sudah ada sekalian Dan itu kasihannya mereka Tidak ada meaning dalam penderitaannya Gak ada meaning Cuman Naas Ya Kurang beruntung Kecelakaan Gak ada meaning Itu kasihan loh Sudara sekalian ya Jadi orang yang tidak percaya Ketika dia mengalami kesulitan Tidak ada artinya Kecuali itu menjadi panggilan Tuhan Untuk mereka bertobat Karena itu ketika seorang yang tidak percaya Sakit ya Mengalami sakit ya Orang yang keras begitu ya Sakit badannya Makin lama makin lemah Didatangi oleh orang Kristen Bolehkah kami mendoakan Bapak Wah Sudara sekalian 99% bilang iya boleh Iya boleh Kesulitan Penderitaan itu membuat orang Siapapun dia itu Humble Ya Dan telinganya terbuka Didoakan Boleh Jarang sekali melawan Sudara sekalian ya Jadi kesulitan berfungsi Sebagai preview hukuman kekal Jadi sekarang Tuhan Ijinkan kesulitan Bagi orang bukan Kristen Supaya mereka bilang Masa hidup seperti ini Naasnya ya Masa hidup seperti ini Kurang beruntungnya ya Masa hidup saya Sangat-sangat depresi Seperti ini Gak ada lagi artinya Begitu kan Waduh Gimana nanti Apa yang akan mati aja Begitu ya Mati nanti gimana ya Sudara itu adalah Preview Hukuman kekal Dimana terdapat Ratap tangis Dan kertak gigi Nah itu kan untuk Membangunkan mereka Pada pertobatan ya Tapi buat kita Anak Tuhan Kesulitan adalah Untuk menguji kita Artinya sangat dalam Membuat kita Lebih serupa dengan Yesus Bersekutu dalam Penderitaan Dan kematiannya Itu luar biasa Artinya dalam sekali Sudara baptisan Yesus Disini kita melihat Dari ayat yang ke-13 Maka datanglah Yesus Dari Galilea Ke Jordan Kepada Yohanes Untuk dibaptis olehnya Tetapi Yohanes Mencegah dia Katanya Akulah yang perlu Dibaptis olehmu Dan engkau yang datang Kepadaku Lalu Yesus menjawab Katanya Biarlah itu terjadi Karena demikianlah Sepatutnya kita Menggenapkan Seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun Menurutinya Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu Langit terbuka Ia melihat rokok Seperti burung berpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah Suara dari sorga Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Sudara Yesus cari Yohanes Luar biasa ya Yesus cari Yohanes Sampai Yohanes bilang Dan sungkan Kok Tuhan datang sama saya Saya yang mesti dibaptis oleh Tuhan Saya yang datang kepada engkau Kenapa engkau datang pada saya Sudara sekalian Yohanes begitu rendah hati Jadi budaknya Yesus pun gak layak Lihat Yesus datang kepada dia pun Kok datang sama saya Mestinya saya yang mengunjungi engkau Bukan engkau datang pada aku Ya Kenapa sudara sekalian Kenapa Yesus tidak berdosa Tapi datang sama Yohanes Untuk dibaptis Baptisan Yohanes Baptisan pengampunan dosa Dan pengakuan dosa Yesus gak perlu diampuni Dan gak perlu ngaku dosa Kenapa Yesus dibaptis Arti baptisan Yohanes Adalah forgiveness of sins And confession of sins Yesus tidak perlu forgiveness Yesus tidak perlu confession Kenapa Yesus datang kepada Yohanes Yohanes bingung Gak terbalik Saya cari engkau Engkau baptis aku Enggak Kata Tuhan Yesus Sepatutnya terjadi kamu baptis aku Untuk mengenapan kehendak Allah Untuk keselamatan Yesus harus dibaptis Dan itu adalah semacam Pengurapannya Ingat ini sudara sekalian ya Yesus gak berdosa Baptisan Yesus oleh Yohanes Bukan forgiveness of sins Bukan confession of sins Tapi suatu pengurapan Yang dikonfirmasi roh kudus Ketika turus bagi muru perpati Itu anointing Sudah mulai melayani secara publik Sejak dibaptis Yohanes Ini pengenapan rencana Allah Gak ada hubungan sama Yesus berdosa Tapi lebih dari itu Ketika orang melihat Loh kok dia dibaptis Berarti dia ada dosa dong begitu ya Ini untuk mengenapi janji Tuhan Yesus menyamakan dirinya Dengan orang-orang berdosa Dia memikul dosa-dosa kita Maka Yohanes di dalam Injil Yohanes Dicatat berkata Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia Sudara Yesus menyamakan dirinya Dengan orang berdosa Sehingga dia dibaptis Dan apa respon Yohanes Mereka dia merasa tidak layak Membaptis Yesus Mengakui superioritasnya Bahkan minta dibaptis oleh Yesus Tapi Yesus menegaskan Kita harus melakukan ini Untuk mengenapi righteousness Bahasa aslinya All righteousness Begitu kan Kebenaran Sudara sekalian Baptisan Yesus Adalah wujud ketaatan sempurna Yesus Atau perfect obedience Kenapa Yesus gak perlu dibaptis Dia dibaptis Itu namanya kredit Ya Yesus gak perlu taati Taurat Karena Taurat buat orang berdosa Yesus mengenapi Taurat Di surat hari ke-8 Tiap hari Sabtu Ke sabat Ke rumah ibadat Begitu ya Menguduskan sabat Dan sebagainya Jadi ada plus kredit ya Yesus banyak kreditnya loh Sudara sekalian Karena dia lakukan yang dia gak wajib lakukan Sebab itu Sebagai orang percaya Saudara dan saya Tidak wajib mengenapi Taurat dengan sempurna Karena Yesus sudah mengenapinya Kenapa? Dia tidak wajib Tapi dia mewajibkan diri Sehingga dia punya kredit Kredit itu dikasih ke kita Karena itu kita tidak wajib mengenapi Taurat lagi secara sempurna Tidak bisa Tetapi kita bersyukur Ketika Yesus mati bagi kita Bukan hanya dia memikul dosa kita Tetapi selama 33 tahun dia mengenapi Taurat Termasuk baptisan Dia memikul beban Taurat Sehingga kita sudah diampuni Gak usah wajib mengenapi Taurat Kita wajib melakukan Tapi bukan mengenapi Sudah digenapi oleh Yesus Gak bisa kita mengenapi Taurat Tapi kita lakukan dengan suka cita Bagian kita mengasihi Allah dengan segenap hati Mengasihi sesama seperti diri sendiri Maka dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi berdosa Demikian oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang menjadi orang benar Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus Ketidaktaatan siapa? Ketidaktaatan Adam Gara-gara Adam tidak taat Semua jadi berdosa Gara-gara Yesus taat Taat yang mana? Cuma taat di salib? No Taat dari lahir Termasuk di baptis Termasuk lakukan hukum Taurat Sampai mati di salib Itu namanya taatnya Yesus Semuanya untuk kita Dia gak perlu di baptis Yang perlu kita Dia gak perlu lakukan Taurat Yang perlu kita Dia gak perlu mati di salib Yang harus mati kita Sudah sekarang Semua Yesus lakukan untuk kita Dan dia lakukan Dalam ketatan pada Bapak Sebab itu Saudara dan saya Dibebaskan dari beban Taurat Jadi ini indah sekali Yesus gak perlu di baptis Tapi dia Di baptis Dan itu menyenangkan Bapak Konfirmasi dari sorga Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya yang aku berkenan Luar biasa Saudara sekali Ini momen yang sangat istimewa Karena momen alat ritunggal Langit terbuka Ini special revelation Jarang-jarang Tuhan buka langit Ya Saudara sekalian ya Jarang-jarang Tuhan buka langit Kecuali apa Kecuali mau kasih tau dunia Jesus is the son of God Gak ada kompromi Oke Ini adalah special revelation Gak ada tafsir-tafsiran This is my son Gak perlu ada tafsiran Yesus adalah anak Allah Anak tunggal Allah Ya Khusus untuk kristologi Langit terbuka Khusus untuk kristologi Saudara sekalian ya Akses bumi ke sorga Sudah dibuka Hanya lewat Yesus Kepadanya aku berkenan Jangan lewat yang lain Ya Dan roh Allah Turun seperti Merpati Luar biasa Saudara sekalian Disini kita lihat ritunggal ya Ada suara Bapak Ada roh Allah Begitukannya Kembali ini pengurapan Yesus Sebagai Mesias Roh Allah ada padaku Dan dia telah mengurapi aku Nah itu dia Momennya penggenapan Yesus yang 61 Ya Dan merpati selalu membawa good news Saudara ingat Nuh Melepaskan merpati Merpati gak balik Good news Tidak ada lagi air bah di bumi Bumi telah kering Begitu ya Berarti good news nih Merpati Ini simbolismenya luar biasa Momen ini Baptisan Yesus Saudara sekalian Dan menandakan Ciptaan baru Waktu Nuh Sudah kirimkan merpati Merpati tidak balik Wah new creation dong Ya Bumi yang lama sudah dihapuskan Begitu kan Dengan air bah Sekarang sudah bersih Boleh keluar dari bahtera Itu kan namanya new creation Yang lama sudah dibersihkan Nah ini sudah mulai Munculnya New creation Barang siapa ada dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Ya Saudara Tapi satu lagi kita belajar Yesus dalam pelayanannya Bergantung pada kuasa roh kudus Apalagi kita ya Dari awal dia belum muncul pelayanan Dia dibaptis Dia sudah diurapi roh kudus Sampai dia Menyelesaikan tugasnya Semuanya dengan kuasa roh kudus Ya kita belajar sesuatu yang penting Dalam pelayanan dan hidup kita Dan ada suara dari sorga Saudara sekalian Approval dari Bapak Ya Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Wah ini kalimat yang sangat luar biasa Sekalian ya Karena banyak orang ngaku diri Anak Tuhan Begitu kan Di perjanjian lama Malaikat disebut anak-anak Allah Ya begitu ya Israel Bisa disebut ya Aku adalah bapaknya Dia adalah anakku Yaakub anakku Begitu kan Jadi Israel disebut anak Tuhan Tapi kalau ini lain This is my son Tuhan ngomong This is my son Begitu ya Tunggal ya Cuma satu Saudara sekalian Yesus adalah anak Allah Tunggal The only begotten son of God Kepadanya aku berkenan Artinya apa saudara sekalian Semua dipanggil untuk tonduk Kepada otoritas Kristus Ya Artinya Kalau orang gak lewat Yesus Gak akan ketemu bapak Gak akan ketemu Tuhan Yang berkenan Gak ada saudara sekalian Itu sebabnya Kenapa kita percaya Yesus Satu-satunya jalan Karena bapak hanya mau bertemu kita Di dalam diri anaknya Kalau ada orang ambil jalan pintas Tidak lewat Yesus Lewat jalan lain Mau ketemu bapak Dia gak akan ketemu Karena bapak sudah bilang Temui aku dalam anakku Ya Di luar anakku Aku gak kenal kamu Perhatikan ini Yesus adalah Allah Anak Allah yang dikasihi Dalam dirinya Bapak berkenan Bapak cuma berkenan Lewat Yesus Di luar itu Bapak tidak berkenan Dan marah Dan murka Sebab itu Luther mengatakan Hanya lewat Yesus Lewat salib Orang bisa menemukan Bapak di sorga Di luar Yesus Di luar salib Orang ketemunya Allah yang sang hakim Ya Gak akan ketemu Wajah bapak yang tersenyum Wajah bapak tersenyum Hanya kalau lihat anak Dan barang siapa datang Dan percaya pada anak Dia akan berdamai Dengan Tuhan Tapi orang kalau mau short Langsung datang pada Tuhan Kita semuanya percaya Tuhan Tuhan ada Begitu kan Kamu lewat Yesus Saya lewat yang lain Sudara sekalian Firman Tuhan mengatakan Gak akan ketemu Dengan bapak yang penuh Dengan Sukacita Ya Dan perkenan Yesus melayani Dengan kuasa roh kudus Dengan tujuan Menyenangkan bapak Dan kita boleh simpulkan Keselamatan kita Luar biasa ya Adalah karya alat Tritunggal Sudara sekalian Disini kita melihat Kehadiran alat Tritunggal Suara bapak Perkenan bapak Roh kudus turun Berupa burung merpati Kemudian Yesus Kristus Mentaati Seluruh kehendak Tuhan Mulai Ya dalam pelayanan Dengan baptisan Oke Sudara sekalian Demikian ya Matius 3 Bagi kita pada Malam hari ini Saya kembalikan pada Pak Michael Selamat menikmati